Halo Happy Riders, ketemu lagi dengan saya Rian Dika di channel Kapan Gowes. Kali ini saya akan coba share 5 langkah perawatan sederhana untuk sepeda yang biasanya saya lakukan setelah Gowes. Penasaran? Tonton terus. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, saya ingetin lagi ya, buat klik subscribe dan tekan loncengnya agar kalian selalu dapat update atau notifikasi jika ada video-video baru. Oke, lanjut. Number 1 Yes, ini sih wajib banget ya. Jangan males. Musim hujan gini pasti bikin sepeda kita kotor banget. Apalagi buat teman-teman yang main hutan atau off-road. Capek jangan jadi alasan buat gak cuci sepeda. Saya lebih senang cuci sepeda dengan posisi kebalik ini. Alasannya simple. Jadi gampang bersihin area-area bawah dan area tersembunyi. Nyuci-nya pake apa? Yang ngur-mer aja, pake sunlight. Setelah selesai, biasanya saya angkat sepeda secara vertikal, depan maupun belakang untuk mengalirkan sisa air yang terjebak di dalam frame. Number 2 Lanjut bersihin rantai dan sprocket. Ini sih opsional ya. Kalo rantai sprocket udah buluk banget, mending langsung dibersihin. Saya sih pake campuran bensin dan sunlight. Lebih bagus lagi pake cairan khusus pembersih rantai. Kalo pake bensin, rantai jadi kering gak sih? Sebenernya gak juga. Asal setelah dibersihin, langsung kasih pelumas. Ini biar gampang, saya copot wheelset belakang dan sikatin manual tuh sprocket sama rantai. Kalo mau simple, bisa juga pake tools chain cleaner. Kayak gini nih, banyak kok yang jual di toko peglia atau bukalapak. Sekarang waktunya pelumasan rantai dan sprocket. Setelah kelar, urusan sikat menyikat. Diamkan sebentar biar agak kering. Ambil chain loop dan semprotin ke rantai dan sprocket secukupnya. Kalo pake oli singer atau oli motor, bisa gak sih? Secara fungsi bisa. Karena basisnya adalah sama-sama bahan pelumas. Tapi karena viskositas atau kekentalannya lebih tinggi, maka membuat kotoran mudah nempel. Yang akhirnya bikin rantai atau sprocket kamu cepet kotor lagi. Kalo WD40 gimana? Bisa. Asal pilih yang bertuliskan by lubricant. Jangan yang di-creaser. Soalnya yang populer itu yang di-creaser. Dia fungsinya untuk meluruhkan pelumas. Jadi justru bikin rantai makin kering. Hati-hati bro. Next, pelumasan stension. Biar seal shock awet dan suspensinya smooth. Kasih lubrikan di stension shock depan, rear shock, Dan kalo kamu pake dropper seatpost, bisa sekalian diolesin. Lubrikantnya banyak yang jual di Tokopedia atau Bukalapak. Kasus bunyi-bunyian di fork, biasanya gara-gara seal kering. Olesin secukupnya, lalu tekan handlebar ke arah bawah, atau bisa sambil kamu naikin sepedanya. Nanti akan muncul kotoran dari seal. Bersihkan aja pake tisu. Nah, langkah terakhir nih. Cek seksama sekeliling sepeda, untuk memastikan adanya damage atau kerusakan. Ini bisa aja sih dilakuin sambil nyuci, tapi biasanya kalo masih ada sambun, kerusakannya itu akan tersamarkan. Bila nemu kerusakan cukup parah, segera jadwal akan ke back shop ya. Terus sebelum kamu simpen sepedanya, posisikan rantai di gear terkecil. Tujuannya menjaga per dari RD, tetep kencang. Karena kalo di gear besar, cage atau lengan RD akan berada di posisi open. Dikkhawatirkan akan meregang, apabila dibiarkan dalam jangka waktu lama. Oke, itu tadi teman-teman. Langkah-langkah seterhana yang bisa kalian lakukan, agar sepeda tetap fit dan siap untuk diajak ke track berikutnya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya. Tju!